Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video kali ini saya mau sharing seputar cara membuat tampilan blog seperti website profesional dengan menggunakan blogspot nah kebetulan kemarin saya membuat blog dalam Alif channel ini teman-teman dan ini masih belum ada isinya sama sekali masih kosongan seperti ini lalu bagaimana caranya agar blog ini nantinya bisa menjadi atau tampilannya itu seperti website profesional oke kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya teman-teman langkah yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan tema blog atau template terlebih dahulu untuk template yang saya gunakan disini sudah saya sertakan di deskripsi video ini teman-teman teman-teman bisa langsung download disitu lalu kalau misalnya sudah download template-nya langsung saja kita klik bagian yang cadangkan ini cadangkan atau pulihkan lalu selanjutnya kita upload tema atau template yang sudah kita download untuk selanjutnya kita langsung upload kita tunggu prosesnya nah maka secara otomatis untuk tampilan blog dari Alif channel ini akan berubah ke template yang tadi kita sudah upload maka hasilnya seperti ini teman-teman nah ini adalah blog Alif channel yang sudah saya ganti tampilannya maka akan terlihat lebih profesional dan tentunya tampilannya lebih menarik lalu bagaimana sih cara mengganti atau custom dari tulisan-tulisan yang ada disini maupun konten atau foto yang ada di dalamnya misalnya saya ingin merubah bagian ini teman-teman maka yang perlu kita lakukan adalah edit template seperti ini atau edit HTML klik edit HTML nah ini kita perlu mengedit kode-kode yang ada disini contohnya misalnya disini saya ingin mengganti ini ini tinggal di copy lalu klik di bagian sini dan ctrl F lalu paste atau tempel kemudian enter nah jadi bagian ini kita bisa langsung ganti we are creative design agency seperti ini ini kalau misalnya kita ganti selama datang di Lama Alif channel misalnya lalu kita save maka tampilan yang ini tadi we are creative design agency maka dia akan berganti seperti ini selama datang di Lama Alif channel lalu di bagian lorem in zoom yang ini misalnya kita ingin mengganti seputar Lama Alif channel kita coba copy klik kanan salin lalu seperti yang tadi caranya klik dulu di bagian kolom ini lalu ctrl F dan paste disini kemudian enter nah maka hasilnya disini ini kita ganti semuanya misalnya seperti ini kemudian kalau sudah langsung saja kita simpan tema seperti ini maka dia akan berganti dengan kata-kata seperti yang tadi teman-teman nah seperti ini kemudian juga pada bagian-bagian lainnya seperti pada bagian menu ini service work terus block pricing dan seterusnya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita sendiri misalnya pada bagian service yang ini kita mau ganti kita mulai dari bagian menunya dulu disini tulisannya service maka masuk ke bagian yang tadi ctrl F lalu service enter karena kita mau mengganti tombol navigasi kan disini ada banyak kata service ini teman-teman lalu bagian yang mana sih yang perlu kita ganti nah kita coba cari yang bagian navigasi kita coba klik disini dan enter lalu kita cari sampai ketemu yang bagian navigasi nah ini sudah ketemu teman-teman ini adalah tombol navigasi yang ini lalu kalau misalnya kita mau ganti ya tinggal kita ganti saja misalnya service kita ganti ke misalnya tutorial lalu klik save atau simpan nah kalau kita lihat ini sudah pasti akan ganti ke tutorial nah seperti ini teman-teman terus misalnya kita mau ganti yang ini yang bagian our service misalnya ke tutorial yang ada di channel lam alif tinggal kita klik bagian our service lalu salin lalu salin dan seperti yang tadi caranya klik di bagian sini di kolom ini lalu ctrl f dan tempel lalu enter kita cari lagi nah yang ini teman-teman lalu kalau misalnya kita ingin mengganti yang bagian ini ini kan saya ganti ke tutorial terus disini saya mau ganti ke android tips terus misalnya disini tutorial blog dan disini cara download dan seterusnya kita tinggal cari disini ini copy seperti yang tadi lalu paste lalu paste enter nah berarti yang ini yang perlu kita ganti misalnya android tips yang bagian keterangannya ini saya ganti seperti ini tutorial dan tips android kemudian bagian gig konsep ini saya ganti ke blogging tips dan deskripsinya saya ganti seperti ini lalu kita coba save nah maka yang awalnya seperti ini dia akan berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi kita coba lihat maka hasilnya seperti ini kalau kita coba klik bagian tutorial nah dia akan ganti seperti ini teman-teman sesuai yang kita edit tadi tutorial lama live channel kemudian ada android tips blogging tips cara download dan ini adalah keterangannya lalu disini ada link seperti ini kalau misalnya kita mau ganti link redmour ini kita tinggal sesuaikan yang bagian tadi misalnya disini pada bagian android tips link yang perlu kita ganti yang ini teman-teman yang tanda pagar ini misalnya kita coba arahkan ke channel channel lama live kita coba arahkan ke sini lalu untuk selanjutnya kita simpan nah maka link yang tadi itu akan mengarah ke channel lama live coba kita klik yang bagian tutorial lalu yang bagian android tips misalnya ini kita klik maka dia akan mengarah ke link channel lama live seperti yang tadi saya sudah edit nah seperti ini teman-teman jadi dia akan lari atau mengarah ke lama live channel seperti itu lalu untuk bagian-bagian lainnya untuk menggantinya sama seperti yang saya jelaskan tadi misalnya kita ingin mengganti foto ini yang background banner dengan foto kita sendiri maka yang perlu kita lakukan adalah menggantinya disini bagaimana caranya biasanya untuk foto sendiri untuk formatnya adalah jpeg atau png kita coba cari disini klik pada bagian kolom lalu ctrl f kemudian ketikan disini dengan kata jpeg seperti ini nah kita coba lihat hasilnya nah ini jpeg kita cek disini kita copy dulu lalu paste nah berarti untuk background banner yang ini yang gambar gunung ini url nya ini teman-teman nah kita bisa mengganti banner ini dengan mengupload foto disini coba kita klik bagian postingan lalu kita coba upload foto disini misalnya banner lalu langsung saja upload fotonya misalnya kita coba ganti foto tadi dengan foto ini lalu klik yang ini dan selanjutnya teman-teman klik bagian yang html ini dan kita copy url dari foto ini dari https ini sampai cpg lalu ini di copy nah ini gak perlu dipublikasikan teman-teman bisa cukup simpan aja lalu langsung kita close dan untuk url yang foto ini kita ganti ke foto yang tadi sudah kita upload lalu selanjutnya simpan tema seperti ini maka untuk background banner yang gambar gunung ini akan berganti seperti ini lalu untuk bagian-bagian lainnya cara editnya seperti yang saya jelaskan tadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar kiranya sekian dulu untuk cara mengganti tampilan dari blog seperti website profesional dengan menggunakan blogspot nah untuk disini yang blogspot.com ini bisa kita ganti atau custom domain namanya nanti bisa menggunakan domain kita sendiri misalnya lamalift.com seperti ini lalu untuk tutorial cara gantinya mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya demikian apa yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax